Saya mau tanya satu informasi yang rame beredar Pak, hari ini. Saya mau konfirmasi langsung ke Bapak. Katanya dalam rapat kabinet, Pak Prabowo sempat emosional, kemudian menampar dan mencekik Wakil Menteri Pertahanan Harvig Hasnul Kolbi. Itu informasi yang rame beredar hari ini Pak. Saya juga kaget, saya juga kaget. Jadi saya, jelas itu tidak benar ya. Tidak pernah ada rapat seperti itu. Saya juga jarang berhubungan dengan Wakil Menteri Pertanian. Mungkin saya pernah ketemu sekali sepintas. Saya urusannya selalu, kan saya Menteri. Aku Menteri, urusannya sama Menteri. Jadi pertemuan saya sama Pak Yasin Limpo, hubungan saya sangat baik. Saya tidak mengerti ya, ini ulah-ulah macam apa ya. Apa kira-kira tujuan, kalau Pak Prabowo menebak-nebak, tujuannya membuat rumor seperti itu, Pak Prabowo emosional, menampar, bahkan mencekik di rapat kabinet disebutnya? Tapi saya dulu di fitnah lebih gawat lagi Pak. Mau kudeta lah, mau inilah, mau itu. Sedikit-sedikit, mau berontak. Tidak tahu, muka saya muka kudeta kali ya. Jadi, ini ya, ini koreksi kita ya. Ini adik-adik mahasiswa. Aku manggilnya adik-adik ya. Tidak enak kalau manggil. Pantesnya kalian itu anak-anakku. Tapi enggak, nanti rasanya tua banget. Adik-adikku, adik-adik mahasiswa, nanti kalian akan ambil alih negara ini. Ini negara masa depan kalian punya. Kalau jadi pemimpin, jangan seperti itu. Enggak usah. Baik-baik aja. Demokrasi itu harus baik-baik. Ya ini, aduh gagasan. Hanya jangan 10 menit, tapi okelah. Jadi, Pak Prabowo tidak akan menelusuri siapa yang menyebarkan rumor, atau kemudian bahkan menempuh jalur hukum terkait itu, atau seperti apa Pak? Saya begini, dari dulu, saya punya guru-guru yang mengatakan kepada saya, Prabowo, kalau kau di fitnah, itu tandanya kau diperhitungkan. Dan, biasanya, fitnah yang semakin kejam, itu membalik kepada orang yang nyebarkan fitnah. Jadi, saya gak pernah urus, saya serahkan kepada yang di atas saja. Mudah-mudahan, yang lontarkan itu, ya, sadar, ya, gak usahlah di... Nah, kita sudah mendengar tadi Pak Prabowo, Pak Prabowo aja kaget, diisukan, menampar, dan mencekik, wah, men, ada apa ini? Berbagai isu-isu, berbagai, hoaks, diberitakan menjelang pilpres ini. Ya benar, dulu Pak Prabowo dibilang, terlibat tragedi 98, fakta aja tidak ada. Dulu Pak Prabowo disubuh kudeta, faktanya tidak ada. Dulu Pak Prabowo diisukan, macam-macam, tidak ada. Kawan, Pak Prabowo ini orang baik, orang tulus, orang tulus, di umurnya, di sisa umurnya ini, beliau harus mengabdi kepada bangsa dan negara. Kalau sudah berbicara ekonomi pribadi, jauh sudah mapan, keturunannya bahkan sudah mapan. Pak Prabowo hanya ingin merasakan kemakmuran oleh seluruh rakyat Indonesia. Pak Prabowo hanya ingin kesejahteraan untuk seluruh Indonesia. Seperti kemakmuran dan kesejahteraan yang ada di internal keluarga Pak Prabowo sekarang ini. Itu kawan, beliau hanya ingin seluruh Indonesia merasakan, kenapa kita negara kaya kawan. Dukung Pak Prabowo, bagikan videonya.